Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Laodimuhmat Muslim And my register number is A1M21X088 So today I will explain my material about adjective But in my session I only explain the definition of adjective Adjective position and adjective order So adjective is a word or phrase that is used to modify noun or pronoun That can be people, place, things, animals, and abstract concepts Jadi kata sifat itu biasanya diletakkan setelah atau sebelum noun or pronoun that they modify Oke jadi itu adalah definisi dari adjective Now we move to adjective position Jadi adjective position itu ada tiga Yang pertama attributive adjective Kemudian post-positive adjective Dan predicative adjective Nah attributive adjective itu adalah kata sifat yang diletakkan sebelum noun Jadi untuk lebih jelasnya itu Contoh kalimatnya seperti I'm listening good music in the parent music Jadi dalam contoh kalimat ini Itu attributive adjectivenya itu dia ada pada good Dimana goodnya disini diletakkan sebelum noun yaitu music Untuk lebih jelasnya lagi Blue sea is around me Jadi pada contoh ini Attributive adjectivenya itu adalah blue Dan nounnya itu adalah si Dimana dia kata sifatnya diletakkan sebelum noun Oke kemudian kita pindah ke post-positive adjective Nah kalau tadi di attributive adjective Dia kata sifatnya diletakkan sebelum noun Tapi pada post-positive adjective ini Dia diletakkan setelah noun or pronoun Tetapi dia tidak dipisahkan oleh linking verb Untuk lebih jelasnya contohnya seperti May the God almighty bless Jadi pada contoh ini Post-positive adjectivenya itu adalah almighty Yang mana diletakkan setelah noun Yaitu God Kemudian contoh berikutnya itu adalah He is a prince charming Dimana pada kalimat ini Charming itu adalah Adjective post-positive Yang mana diletakkan sebelum noun Yang mana nounnya disini adalah Prince Oke Kemudian kita pindah ke predikatif adjective Nah Untuk predikatif adjective itu Dia hampir sama dengan Post-positive adjective Dimana kata sifatnya dia diletakkan setelah noun Tapi yang membedakan disini adalah Jika post-positive adjective dia tidak dipisahkan oleh linking verb Dan sedangkan predikatif adjective dia itu dipisahkan oleh linking verb Untuk lebih jelasnya Untuk lebih jelasnya For example The kitten The kitten The kitten The kitten was alone and loose And loose The kitten was alone and loose Jadi pada contoh kalimat ini Kitten disitu adalah noun Dimana Dimana Alone disitu adalah Adjective predikatifnya Nah Yang Yang seperti saya sebutkan tadi Bahwa Predikatif adjective itu dipisahkan oleh Linking verb Jadi Dia dipisahkan oleh linking verb Was Kemudian Contoh berikutnya itu That beer Is Cute Jadi Beer disini adalah nounnya Dan predikatif adjectivenya itu adalah Cute Dimana Beer dan cute itu dipisahkan oleh linking verb Is Oke Saya kira jelas untuk Bagian dari adjective position Now We move to Adjective order Jadi Adjective order itu Dimana Dalam suatu kalimat Dia terdapat Beberapa Adjective Lebih Jadi Dia dalam suatu kalimat itu Lebih dari Satu atau dua Satu atau dua Adjective Nah Bagaimana Kita Membuat Kalimat yang benar Jadi Jika kita ingin Membuat kalimat yang benar Maka kita harus mengetahui Urutannya Jadi dalam Adjective order itu Ada Urutannya Urutannya Jadi yang pertama itu Ada Determine Determine itu seperti E Earn the Dan kemudian Opinion itu Seperti Handsome Beautiful Kemudian Size 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 itu seperti Big Small Begitu Kemudian Ada Edge Edge ini seperti Old New Young Kemudian Shape Shape itu seperti Round Oval Strike Kemudian Ada Color Color itu Seperti Red White Blue Kemudian Ada Origin Origin Itu seperti Indonesian Chinese American Japanese Kemudian Ada Material Material itu seperti Plastic Iron Golden Dan Yang terakhir adalah Purpose Purpose seperti Sleeping Watering Writing Seperti itu Jadi kalau ingin membuat kalimat Adjective order itu Yang benar itu Harus sesuai dengan Urutan Yang seperti tadi Oke Untuk lebih jelasnya Contoh kalimatnya itu Seperti She has A beautiful Big Ace Jadi Pada Kalimat ini Itu Beautiful Big itu adalah Adjective order Dimana Di kalimat ini Terdapat dua Adjective Yang pertama adalah Beautiful Yang kedua adalah Big Yang mana Beautiful itu Masuk pada Opinion Big itu Masuk pada Size Kemudian Indonesia Indonesia Has an action Red And white flag Jadi pada kalimat ini Terdapat Terdapat Tiga Adjective Yang pertama itu Adalah E N N Itu Masuk pada Determine Kemudian Ascent itu Masuk pada Edge Kemudian Red And Red And White Itu Masuk pada Color Oke I think Enough For Me Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih